Intro Takoka Tahukah Anda tanaman takoka? Takoka atau nama lainnya cempoka Poka, terong belanda atau turki beri adalah salah satu tumbuhan liar yang banyak ditemukan di peladangan hutan, perkebunan semagul lukar, sekitar daerah persawahan dan bahkan tak jarang tumbuh subur dengan liar di pekarangan rumah Di Indonesia, tumbuhan ini sudah mulai lazim ditanam atau dibudidayakan oleh masyarakat terutama di daerah pedesaan Tumbuhan ini berasal dari Amerika Latin Tanaman dengan nama Solanum torfum ini banyak dibudidayakan di halaman belakang rumah oleh warganya Namun tumbuhan ini masih sering dianggap sebagai tumbuhan liar Bahkan di perkebunan dan persawahan tumbuhan ini adalah gulma yang mengganggu dan biasa dibasmi Walaupun takoka adalah tumbuhan liar ternyata memiliki banyak khasiat atau manfaat yang luar biasa bagi kesehatan tubuh Takoka kaya akan antioksidan dan mengandung nutrisi yang tinggi sehingga baik untuk menjaga kekebalan atau imunitas tubuh Selain itu, tanaman yang dikenal dengan turgi beri ini juga mengandung banyak karbohidrat protein dan serat tinggi Inilah beberapa manfaat atau khasiat takoka bagi kesehatan Manfaat yang pertama mencegah penyakit jantung dan struk Takoka mengandung saponin, flavonoid, torfosides, alkaloid, glikosida, tanin, klororogenom yang merupakan senyawa antioksidan Kandungan tersebut memiliki banyak manfaat termasuk mencegah penyakit kardiofaskular, struk, dan kanker Buat takoka kering yang dibuat menjadi bubuk membantu menurunkan tekanan darah dan mencegah serangan jantung Jadi termasuk turgi beri segar atau kering bermanfaat untuk mengatasi penyakit kardiofaskular dan masalah struk Manfaat yang kedua pengobatan diabetes Diabetes adalah penyakit yang terjadi saat kadar gula darah terlalu tinggi di dalam tubuh Journal American Diabetes Association menjelaskan diabetes adalah penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglykemia akibat kelelian sekresi insulin kerja insulin atau keduanya Salah satu kandungan yang ada di dalam tanaman takoka mampu mengendalikan gula darah Anda dapat merasakan manfaatnya dengan cara mengkonsumsi rebusan daun takoka kering Selain itu kita merasakan manfaat dari takoka dengan cara dicampurkan dalam makanan Manfaat yang ketiga mengatasi asam urat Manfaat lain dari takoka adalah menurunkan kadar asam urat di dalam tubuh Saat kadar asam urat di dalam tubuh turun membantu mencegah atau mengurangi rasa sakit kemerahan dan gejala asam urat lainnya Selain itu daun takoka terdiri dari agen anti-inflammasi yang kuat dan steroid alami yang disebut soasolin Kedua kandungan ini bagus untuk atritis menyeri punggung bawah dan pembengkakan dan menyeri secara umum Manfaat yang keempat mengobati penyakit ginjal Ginjal adalah organ yang penting di dalam tubuh Fungsi ginjal adalah meluarkan urin yang membawa racun dalam tubuh Jika organ ini bermasalah racun menumpuk di tubuh dan menyebabkan masalah lain Pada gilirannya takoka juga dapat membantu mencegah dan mengobati penyakit ginjal Selain itu kandungan yang ada pada buahnya juga dapat membalikkan necrosis tubulus dan kemacetan glomerulus Ini membuatnya penting untuk mengobati penyakit ginjal Manfaat yang kelima Mengobati gangguan pencernaan Tanaman takoka juga dipercaya dapat menjadi salah satu alternatif pengobatan untuk gangguan pencernaan Kandungan yang ada di dalam buah takoka juga dipercaya mampu menetralkan asam di dalam lambung National Center Biological Information menjelaskan Tukak lambung adalah penyakit yang umum terjadi Pengobatan gangguan lambung ini harus disesuaikan dengan kondisi setiap pasiennya Manfaat yang keenam Menekan pertumbuhan sel kanker Takoka memiliki sifat antibakteri anti jamur dan membantu menghentikan pertumbuhan sel yang berlebihan Sebuah penelitian menunjukkan ekstrak turki beri membantu melindungi dari kanker paru-paru Manfaat yang ketujuh Mencegah dan menyembuhkan flu Flu merupakan penyakit yang dapat disebabkan oleh virus dan bakteri Selain mengkonsumsi obat Anda juga dapat mencoba manfaat takoka saat mengalami flu Kandungan vitamin C yang ada di dalam buahnya dapat mengobati dan mencegah flu Anda dapat menambahkan takoka pada sup untuk mengatasi gejala flu dan pilot Manfaat yang kedelapan mengatasi osteoporosis Osteoporosis adalah gangguan yang terjadi karena pengeroposan tulang Kondisi ini dapat terjadi jika asupan kalsium kurang di dalam tubuh Jika mengalami gangguan ini mungkin akan kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari Salah satu cara mengatasi osteoporosis adalah menggunakan biji takoka Cukup tambahkan biji takoka dalam sayuran atau tumisan di menu masakan harian Manfaat yang kesembilan mengatasi disfungsi ereksi Disfungsi ereksi adalah kondisi di mana penis tidak bisa ereksi Ini disebabkan adanya gangguan pada neuron penghubung antara saraf pusat di otak dan saraf di penis Kondisi ini dapat diatasi dengan ramuan dari takoka Kandungan yang ada di dalam buah takoka melencarkan aliran darah ke penis dan memperbaiki kerusakan syaraf pada neuron penghubung Jika aliran darah mengalir ke penis penis akan mudah ereksi Jadi jangan ragu untuk mengkonsumsi turkey berry secara rutin untuk mendapatkan hasil yang terbaik Manfaat yang kesepuluh Melancarkan Menstruasi Anda mungkin pernah mengalami menstruasi yang tidak lancar Hal ini dapat diatasi dengan ramuan dengan bahan takoka Beberapa orang percaya mengkonsumsi ramuan takoka dapat melancarkan menstruasi Selain itu ramuan ini juga mampu mengantasi nyuri haid yang terjadi pada hari pertama menstruasi Manfaat yang kesebelas Mengobati anemia dan melancarkan haliran darah Buah takoka mengandung banyak zat besi yang bermanfaat mengobati anemia Kandungan yang ada di dalamnya mendorong produksi sel darah merah Selain itu buah poka juga dipercaya dapat melancarkan aliran darah Jika aliran darah tersumbat dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti stroke dan tekanan darah tinggi Manfaat yang kedua belas Mengatasi wasir Wasir merupakan salah satu penyakit yang menimbulkan rasa tidak nyaman Saat mengalami masalah ini Anda mungkin kesulitan menjalani keseharian Untuk mengatasi wasir gunakan ramuan yang teri dari takoka kurkuma euruginosa dan daun dewa Rebus semua bahan hingga mendidih dan air menyusut Konsumsi air busan tersebut dua kali sehari untuk mendapatkan hasil yang maksimal Manfaat yang ketiga belas Menetralisir racun Seiring dengan perkembangan zaman radikal bebas yang mengandung racun berbahaya bagi tubuh semakin merajalela Toksin yang menumpuk di dalam tubuh dapat menimbulkan berbagai gejala kesehatan Salah satu manfaat kesehatan dari biji takoka adalah menetralkan racun dalam tubuh Anda dapat mengolahnya menjadi berbagai hidangan untuk mendapatkan manfaatnya Jika ingin terhindar dari penyakit-penyakit tersebut Anda dapat mencoba ramuan yang dibuat dari takoka Cukup dengan merebusnya lalu minum ramuannya secara rutin Itulah beberapa manfaat atau khasiat tumbuhan takoka bagi kesehatan Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda Jangan lupa subscribe like dan komen videonya ya Subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk terus membangun channel ini lebih baik lagi Jika Anda memiliki pertanyaan atau request silahkan diajukan di kolom komentar Dari saya Narator Saharul Amin Salam Sehat Salam Top Herbal Nusantara Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh